Kata-kata Wali Songo sudah biasa kita dengar dalam kehidupan masyarakat muslim di Indonesia. Julukan Wali Songo diberikan kepada 9 orang wali yang berjasa besar dalam penyebaran ajaran agam Islam di Indonesia pada zaman dahulu. Wali Songo terdiri dari dua kata Wali dan Songo. Kata Wali artinya adalah wakil atau menurut agama Islam ada istilah Waliullah yang berarti Wali Allah dan juga mempunyai makna sahabat Allah atau kekasih Allah. Sedangkan Songo artinya adalah 9. Sehingga secara bahasa Wali Songo berarti 9 Wali Allah. 9 orang yang termasuk ke dalam Wali Songo ini dijuluki sebagai Sunan. Sebenarnya terdapat banyak sekali Sunan yang telah berjasa menyebarkan ajaran Islam di Indonesia, namun hanya terdapat 9 Sunan Wali Songo yang terkenal di masyarakat Indonesia pada zaman sekarang. Para Wali Allah ini berdakwah di Nusantara dengan Kero mengajak masyarakat untuk masuk ke dalam agama Islam dengan tanpa adanya paksaan. Selama berdakwah setiap Sunan memiliki wilayah dakwahnya masing-masing dan terdapat juga beberapa peninggalan yang menjadi bukti terhadap perannya dalam tersebarnya Islam di negeri ini. Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik termasuk salah seorang Sunan dari 9 nama-nama Wali Songo. Menurut sejarah Wali Songo inti pokok perjuangan Sunan Gresik adalah untuk menghapuskan sistem kasta yang ada pada masyarakat. Karena hal itu tidak sesuai dengan ajaran agam Islam yang menyatakan bahwa semua manusia itu sama di mata Allah SWT yang membedakan hanyalah hamal ibadahnya saja. Nama asli Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim. Wilayah dakwah Sunan Gresik, Gresik, Jawa Timur. Peninggalan Sunan Gresik, Masjid Malik Ibrahim di Leran, Gresik, Jawa Timur. Tahun wafatnya, 1419 Masehi Makam Sunan Gresik, Desa Gapura Wotan, Gresik. Berdasarkan catatan sejarah Wali Songo, Sunan Gresik merupakan keturunan Nabi Muhammad Saul ke-22. Beliau pertama kali memulai menyebarkan luaskan agama Islam di Pulau Jawa di akhir era kekuasaan Kerajaan Majapahit. Beliau menarik hati masyarakat pada saat itu dengan care bertani dan menjadi pedagang. Sehingga bisa merangkul dan menolong rakyat jelata yang menjadi korban dari perang saudara sebagai dampak keruntuhnya Kerajaan Majapahit. Sehingga banyak rakyat jelata yang terbantu dan secara perlahan tertarik belajar Islam. Karena terus bertambahnya masyarakat yang berkeinginan mempelajari Islam dengan baik. Akhirnya Sunan Gresik mendirikan sebuah pondok pesantren di daerah Leran, Gresik, Jawa Timur. Di tempat itulah Sunan Gresik selama bertahun-tahun mengajarkan tentang ilmu agama Islam hingga akhir hayatnya. Asal-usul Sunan Gresik ada yang menyebutkan bahwa beliau berasal dari Turki dan pernah mengembara di Gujarat sehingga beliau cukup berpengalaman menghadapi orang-orang Hindu di Pulau Jawa. Gujarat adalah wilayah negara Hindia yang kebanyakan penduduknya beragama Hindu. Dahulu sebelum Sheikh Maulana Malik Ibrahim datang ke Pulau Jawa. Sebenarnya sudah terdapat sebagian masyarakat yang memeluk agama Islam di daerah sekitar Pantai Utara, termasuk di Desa Leran. Hal itu dapat diketahui dengan adanya bukti berupa makam seorang wanita bernama Fatimah binti Maimun yang meninggal pada tahun 1082 M atau tahun 475 Hijriah. Jadi dapat disimpulkan bahwa Islam sudah ada di Pulau Jawa sebelum jaman Wali Sono. Tepatnya di daerah sekitar Jepara dan Leren. Tetapi ajaran agam Islam yang ada pada saat itu masih belum berkembang secara luas. Sejarah Sunan Gresik Sheikh Maulana Malik Ibrahim atau yang lebih dikenal oleh penduduk setempat dengan nama Kakek Bantal itu diprediksi pertama kali datang ke Gresik pada tahun 1404 M. Beliau berdakwah di Gresik hingga akhir wafatnya yaitu pada tahun 1419 M. Pada masa itu kerajaan yang berkuasa di Jawa Timur adalah Majapahit. Raja dan rakyat Majapahit sebagian besar masih beragama Hindu atau Buddha. Namun terdapat juga beberapa rakyat Gresik yang beragam Islam, tetapi masih banyak yang beragama Hindu atau bahkan tidak memiliki agama. Pada makamnya terdapat sebuah tulisan yang berbunyi. Inilah makam almarhum al-Maghfur yang mengharap rahmat Tuhan, kebanggaan para pangeran, para sultan dan para menteri, penolong para fakir dan miskin, yang berbahagia lagi syahid, cemerlangnya simbol negara dan agama, Melik Ibrahim yang terkenal dengan Kakek Bantal. Allah meliputinya dengan rahmatnya dan keridaannya, dan dimasukkan ke dalam surga. Telah wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul awal tahun 822. Selama berdakwah menyebarkan agama Islam Kakek Bantal memakai kera yang bijaksana dan strategi yang tepat sesuai dengan tuntunan Al-Quran yaitu, Hendaklah engkau ajak ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, kebijaksanaan, dan dengan petunjuk-petunjuk yang baik serta ajaklah mereka berdialog, bertukar pikiran, dengan kera yang sebaik-baiknya, Kies. Annal. 125. Sifatnya yang lemah-lembut, ramah-tamah, dan welas-asih kepada semua, baik orang Muslim maupun non-Muslim menjadikan beliau terkenal sebagai tokoh masyarakat yang disegani. Berkat ahlaknya yang sehingga menarik hati masyarakat untuk berbondong-bondong masuk Islam secara sukarela dan menjadi pengikutnya yang setia. 2. Sunan Ampel Wali Songo Sunan Ampel Sunan Ampel termasuk salah seorang Sunan dalam sembilan nama-nama Sunan Wali Songo. Menurut sejarah Wali Songo intisari dari ajaran Sunan Ampel yang terkenal pada saat itu yaitu Mohlimo. Mohlimo merupakan bahasa Jawa yang mempunyai makna Mohartinya tidak atau menolak, dan limo memiliki arti lima. Maksudnya adalah pada inti ajaran beliau terdapat makna untuk menolak dan tidak mengerjakan lima perkara. Kelima perkara itu adalah Mohmen, tidak berjudi, Mohngombe, tidak minum alkohol, Mohmaling, tidak mencuri, Mohmadat, tidak menghisap narkoba, Mohmadon, tidak berzina. Nama asli Sunan Ampel, Raden Rahmat. Wilayah dakwah Sunan Ampel, Surabaya. Peninggalan Sunan Ampel, Masjid Ampel di Ampeldenta, Surabaya. Tahun wafatnya, 1481 M. Makam Sunan Ampel, sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Menurut sejarah Sunan Ampel merupakan anak dari pasangan Sunan Gresik dan Dewi Chondrowulan. Beliau menyebarkan agama Islam di kalangan masyarakat di daerah pedesaan Ampeldenta di Surabaya. Di tempat itu beliau mendirikan pondok pesantren untuk masyarakat yang hendak belajar dan mendalami ajaran agama Islam. 3. Sunan Bonang Wali Songo Sunan Bonang Sunan Bonang merupakan salah seorang Sunan yang termasuk dalam sembilan nama-nama Sunan Wali Songo. Dalam sejarah Wali Songo, Sunan Bonang merupakan salah satu tokoh Wali Songo yang dalam ajarannya beliau menyampaikan Jangan bertanya, jangan memuja Nabi dan Wali-Wali, jangan mengaku Tuhan. Jangan mengira tidak ada padahal ada, sebaiknya diam, jangan sampai digoncang kebingungan. Nama asli Sunan Bonang, Maulana Makdum Ibrahim. Wilayah dakwah Sunan Bonang, Tuban, Jawa Timur. Peninggalan Sunan Bonang, alat musik tradisional gamelan yang berisi Bonang, Benre dan Kenong. Juga perkenalkan Gapura yang berarsitektur tema Islam. Tahun wafatnya, 1525 AM. Makam Sunan Bonang, Tuban, Jawa Timur. Menurut sejarah Wali Songo Sunan Bonang yang memiliki nama asli Maulana Makdum Ibrahim adalah putera dari pasangan Sunan Ampel dan Dewi Chondrawati. Sesudah telah ayahnya, Sunan Ampel wafat Sunan Bonang mengambil keputusan untuk belajar agama di Malaka yang berada di wilayah Samudera Pasai. Di tempat itu Sunan Bonang berguru dan belajar dari Sunan Giri yang memiliki ilmu khusus dalam tata keredakwah mengajarkan agama Islam yang dapat membuat banyak masyarakat tertarik hatinya. Kemudian sesudah selesai menimba ilmu di sana beliau kembali lagi ke Tuban. Sesampainya di Tuban Sunan Bonang mendirikan sebuah pondok pesantren di tanah kelahiran ibunya tersebut. Karena karakteristik masyarakat Tuban yang sangat menyukai hiburan. Maka dari itu Sunan Bonang pun mempunyai ide untuk membuat alat musik gamelan untuk menarik minat masyarakat Tuban. Agar banyak masyarakat yang tertarik untuk belajar agama Islam. Sehingga di saat Sunan Bonang mengadakan pertunjukan gamelan, disela-selanya ia melakukan dakwah. 4. Sunan Derajat Wali Songo Sunan Derajat Sunan Derajat merupakan salah seorang Sunan yang termasuk dalam sembilan nama-nama Sunan Wali Songo. Menurut sejarah Wali Songo ajaran yang sering disampaikan oleh Sunan Derajat adalah kepada murid-muridnya adalah suluk petua. Di dalamnya terdapat beberapa buah pesan yang bisa ditanamkan di dalam diri setiap manusia. Nama asli Sunan Derajat, Raden Kosim wilayah dakwah Sunan Derajat, Desa Jeloh, pesisir Banjarwati, Lamongan. Peninggalan Sunan Derajat, Gamelan Singamangko. Tahun wafatnya 1522 M. Makam Sunan Derajat, Paciran, Lamongan. Berdasarkan sejarah Wali Songo, Sunan Derajat merupakan saudara seibu dengan Sunan Bonang. Setelah ayahnya meninggal, beliau belajar dan berguru tentang ilmu agama Islam dari Sunan Muria. Kemudian beliau kembali lagi ke Desa Jeloh, pesisir Banjarwati, Lamongan. Adapun beberapa kutipan perkataan yang terdapat pada suluk petua adalah sebagai berikut. Wendahono teken wongkeng wuto artinya berilah tongkat kepada orang yang buta. Wendahono mangan marang wongkan luwil artinya berilah makan kepada orang yang kelaparan. Wendahono busono marang wongkeng wudo artinya berilah pakaian kepada orang yang telanjang. Wendahono ngiup marang wongkeng kudanan artinya berilah tempat untuk berteduh pada orang yang kehujanan. Setelah beliau tiba di Lamongan, beliau menyampaikan pelajaran apa yang sudah didapatkan dari-dari Sunan Muria kepada masyarakat Lamongan. Semakin hari muridnya semakin banyak, hingga pada akhirnya Sunan Derajat memutuskan mendirikan pondok pesantren yang berada di dalaman Duur, Desa Derajat, Paciran Lamongan. 5. Sunan Kalijaga Wali Songo Sunan Kalijaga Sunan Kalijaga termasuk salah seorang Sunan dalam sembilan nama-nama Sunan Wali Songo. Menurut sejarah Wali Songo Sunan Kalijaga merupakan salah seorang wali yang mengajarkan agama Islam secara dengan bertahap. Caranya adalah dengan menanamkan nilai-nilai agama dalam budaya dan ideologi rakyat sekitar. Hal ini dilakukan karena beliau memiliki keyakinan bahwa jika agama Islam sudah dikenali dan dimengerti oleh masyarakat, maka perilaku buruk manusia akan hilang dengan sendirinya. Nama asli Sunan Kalijaga, Radensed. Wilayah dakwah Sunan Kalijaga, Demak dan daerah sekitarnya. Peninggalan Sunan Kalijaga, Seni Ukir, Wayang, Gamelan dan Suluk. Tahun wafatnya Sunan 1513 M Makam Sunan Kalijaga, Desa Kadilangu, Demak Bintara, Jawa Tengah Berdasarkan sejarah Wali Songo, Sunan Kalijaga adalah orang pribumi asli yang lahir di Tuban, Jawa Timur. Sunan Kalijaga adalah anak laki-laki dari area Wilatikta yang merupakan seorang tokoh pemberontak pimpinan Ronggolawe pada masa kerajaan Majapahit. Julukan Kalijaga sendiri yang disematkan kepada beliau berdasarkan sejumlah pendapat diambil dari nama sebuah dusun di Cirebon. Dusun tersebut memiliki nama Kalijaga, sebab zaman dulu berdasarkan cerita sejarah Sunan Kalijaga memiliki hubungan dekat dengan Sunan Gunung Jati. 6. Sunan Kudus Wali Songo Sunan Kudus Sunan Kudus termasuk salah seorang Sunan dalam sembilan nama-nama Wali Songo. Berdasarkan sejarah Sunan Kudus merupakan seorang wali yang mewariskan budaya toleransi antarumat beragama. Sebagai contoh adalah umat Islam diajarkan untuk menyebelih kerbau pada saat hari raya idul ada untuk menghormati masyarakat Hindu di Kudus. Nama asli Sunan Kudus, Jafar Sadik Wilayah Dakwah Sunan Kudus, Kudus, Jawa Tengah Peninggalan Sunan Kudus, Masjid Menara Kudus tahun wafatnya. 1550 M. Makam Sunan Kudus, Kudus, Jawa Tengah Baka juga. 17 plus contoh hewan omnivora beserta gambar dan penjelasannya, lengkap menurut catatan sejarah Sunan Kudus adalah cucu dari Sunan Ampel dan Dewi Conrowati dari anaknya yang bernama Syarifah. Hal ini berarti beliau merupakan keponakan dari Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Julukan Sunan Kudus yang diberikan kepadanya berasal dari nama tempat beliau belajar yaitu Al-Quds. Sejarah singkat Sunan Kudus selain menimba ilmu agam Islam di Al-Quds, Yerusalem, Palestina, beliau juga belajar agam Islam dari kedua pamannya, Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Selam belajar di Yerusalem, Sunan Kudus banyak mendapat pelajaran mengenai ilmu agama dan ilmu pengetahuan dari para ulama Arab. Seusai menuntaskan belajar di Yerusalem, beliau kembali ke Nusantara dan memulai merintis sebuah pondok pesantren. Di pondok pesantren itu Sunan Kudus mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam dan berdakwah untuk mengajak masyarakat setempat agar beriman dan bertakwah kepada Allah SWT. Ilmu yang didapatkan ketika menuntut ilmu di Jawa dan Timur Tengah dangatlah banyak. Berkat keluasan ilmu pengetahuan dan ilmu agama yang dimiliki oleh Sunan Kudus, akhirnya masyarakat setempat meminta agar beliau menjadi pimpinan daerah Kudus. Sunan Kudus pun mengambil tawaran tersebut karena menilai bahwa ini dapat menjadi salah satu kesempatan untuk menyebarkan ajaran agama Islam lebih luas lagi. Ditambah beliau jadi memiliki kesempatan untuk mengajarkan agama Islam di kalangan pejabat, priyaid, dan bangsawan-bangsawan pada kerajaan Jawa. Beliau juga mendapat gelar wali al-ilmi yang berarti orang yang berilmu karena keluasan ilmu yang dimiliki oleh Sunan Kudus. Ketika berdakwah di masyarakat, beliau juga menggunakan kera dakwah dengan menyelipkaan ajaran agama Islam pada kebiasaan atau budaya rakyat setempat. 7. Sunan Muria Wali Songo Sunan Muria Sunan Muria termasuk salah seorang Sunan dalam sembilan nama-nama Sunan Wali Songo. Berdasarkan sejarah Wali Songo, Sunan Muria adalah salah satu tokoh Wali Songo yang memiliki metode pembelajaran agam Islam yang terkenal. Metode pengajaran beliau adalah menggunakan tembang Sinom dan Kinanti dalam menyampaikan ajaran Islam. Selain itu Sunan Muria juga mewariskan sebuah budaya bernama Kenduri. Budaya Kenduri ini merupakan sebuah budaya untuk mendoakan orang yang sudah meninggal sesudah dimakamkan. Di dalam Kenduri ini terdapat istilah nelung dinani artinya tiga hari, mitung dinani artinya tujuh hari, matang pului artinya empat puluh hari, nyatus artinya seratus hari, mendak pisan, mendak pindo, nyewu artinya seribu hari. Nama asli Sunan Muria, Raden Umar Said. Wilayah dakwah Sunan Muria, Kudus dan Kepati Peninggalan Sunan Muria, Masjid Muria Tahun wafatnya 1551 M Makam Sunan Muria, Kudus, Jawa Tengah Sunan Muria merupakan putra dari Sunan Kalijaga dan istrinya yang bernama Saroh, adik kandung dari Sunan Giri. Dalam berdakwah di masyarakat beliau menggunakan kersiar dengan menyisipkan nilai-nilai Islam ke dalam budaya dan dan kesenian masyarakat setempat. Sunan Muria lebih akrab dan suka berdakwah kepada rakyat jelata karena memiliki jumlahnya paling banyak dan mereka juga mudah menerima ilmu-ilmu baru. Selain menyampaikan ajaran agama Islam, semasa hidupnya beliau juga bertani, berdagang, dan melaut. 8. Sunan Gunung Jati Wali Songo Sunan Gunung Jati Sunan Gunung Jati termasuk salah seorang Sunan dalam sembilan nama-nama Sunan Wali Songo. Berdasarkan sejarah Wali Songo, Sunan Gunung Jati merupakan salah seorang tokoh Wali Songo yang populer akan pesan wasiatnya. Pesan wasiat itu berbunyi sugih belirawat, melarat-beligegulat maknanya menjadi kaya bukan untuk diri sendiri, menjadi miskin bukan untuk menjadi beban orang lain. Nama asli Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Wilayah dakwah Sunan Gunung Jati, Cirebon, Banten dan Demak. Peninggalan Sunan Gunung Jati, Masjid Merah Panjunan, Kumangang Pintu, dan Kereta untuk berdakwah. Tahun wafatnya 1568 M. Makam Sunan Gunung Jati, Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Sunan Gunung Jati merupakan seorang wali keturunan bangsawan dari Timur Tengah yang bernama Sultan Syarif Abdullah Maulana. Ayah Sunan Gunung Jati adalah keturunan dari Bani Hashim yang berasal dari Palestina dan jadi pembesar di negara Mesir. Sunan Gunung Jati semasa hidupnya menyampaikan ajaran Islam di wilayah sekitar daerah Cirebon, Jawa Barat. Di sana beliau juga membangun sebuah pondok pesantren untuk mengajarkan ilmu agama Islam kepada masyarakat yang tinggal di Cirebon. 9. Sunan Giri Wali Songo Sunan Giri Sunan Giri merupakan salah seorang sunan yang termasuk dalam sembilan nama-nama Sunan Wali Songo. Berdasarkan sejarah Wali Songo, Sunan Giri adalah seorang wali yang populer akan kerup penyampaian dakwah yang ceria kepada masyarakat. Dalam penyampaian dakwah, Sunan Giri juga menyelipkannya ke dalam hiburan lagu permainan contohnya Cublak-Cublak Sueng, Jamuran, dan Lir-Ilir. Nama asli Sunan Giri, Muhammad Ainul Yakin. Daerah penyebaran Islam Sunan Giri, Gersik, Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku. Peninggalan Sunan Giri, Tembang Pucung, Tembang Asmarandana, Masjid Giri, Giri Kedaton dan Telogo Pegat. Tahun Wafat Sunan Giri 1506 M Makam Sunan Giri, Kebomas, Gersik, Jawa Timur. Sunan Giri merupakan putra keturunan dari ulama Islam yang sedang melakukan syiar Islam di daerah Pasai, Malaka. Namun karena pada saat itu timbul sebuah konflik, sehingga ayah Sunan Giri menitipkan Sunan Giri pada seorang nelayan supaya dibawa pergi ke Jawa. Demikian artikel mengenai Wali Songo beserta nama-nama asli Wali Songo. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan membantu Anda dalam mempelajari sejarah Wali Songo dalam menyebarkan luaskan ajaran agama Islam di Indonesia. Salam.